Halo, masih di tutorial cara membaca gambar Kali ini saya akan coba tunjukkan cara bagaimana Membaca atau melihat toleransi Dan mempelajarinya dengan seksama Di WG atau Drawing yang dari Customer Coba sekarang kita lihat dari gambar utama Di sini ada gambar total, panjang total barang ini Di sini menunjukkan total dari keseluruhan adalah 142,5 Ya, di sini Di sini menunjukkan 142,2 plus minus 0,2 Jadi artinya, di sini panjang total ini Itu hanya bisa melebihi atau kurang dari 0,2 Jadi untuk panjangnya total Itu hanya diperbolehkan, hanya diizinkan Dari 142,2 itu hanya bisa lebih dari 0,2 Jadi artinya dia tidak bisa lebih dari 0,3, 0,5, atau 0,6 Dan minusnya pun, jadi kurangnya pun harus juga 0,2 Jadi 142,2 itu tidak boleh kurang dari, melebihi dari 0,2 Jadi jika di sini pendeknya lebih dari toleransi yang diberikan oleh 0,2 Ini berarti itu ng atau reject Dan plusnya pun harus sesuai dengan toleransi ini Jadi ini adalah harga mati Dan tidak boleh di Dilebihi atau dikurangi dari toleransi yang sudah ditentukan oleh desainnya Oke Dan ini pun lebarnya pun sama Jadi ini adalah plus minus Jadi di sini hanya menunjukkan 32 plus minus 0,1 Jadi dia 32 plus minus 0,1 Tetapi di sini menunjukkan ini Ada yang beda Di sini hanya ditunjukkan Bolehnya hanya diperbolehkan plus 0,2 Tetapi minus tidak boleh kurang Jadi harus 0,3,2 3,2 itu harus presisi tepat dengan 3,2 Dan plusnya Artinya plusnya bisa Hanya diizinkan Jika plus itu toleransinya melebihi dari 0,2 Jadi di sini mungkin 3,2 Jadi di sini dikurangnya itu hanya 0 Dan hanya harus presisi Tidak boleh Harus tidak boleh kurang dari 3,2 Jika tidak 3,1,5 Atau 1,00 berapa Itu tidak boleh Nah ini plus saja Tetapi minus tidak diizinkan Oke mungkin Nah di sini pun juga ada Ada menunjukkan Di sini ada R 1,5 R 1,5 R 1,5 Jadi R itu artinya dia adalah radius Radiusnya ini R 9 Ini R nya 1 Dan ini 1,5 mili 25 ini plus minus 0,2 Nah untuk view A ini adalah view Atau potongan Jadi yang dipotong Atau Bukan dipotong maaf Ini adalah view A Atau yang View yang ditunjukkan di node di sini Yang sudah ditunjukkan di sini E Di sini Nah di sini E ini View A ini ditunjukkan di sini Ya di sini Di sini ada toleransi yang lainnya Dan di sini ditunjukkan Sangat lengkap Dan ini pun sudutnya ada Dan sudut 90 derajat dan ada tanda Facing Atau Halusnya facing Jadi di sini adalah proses Dua Sudut seperti ini Jadi tingkat kehalusannya ini Bisa diproses Dengan Milling manual Tetapi jika dia 3 Greening bisa diproses dengan Mungkin Milling Mungkin CNC Atau yang lainnya Jadi intinya di sini dia Tingkat kehalusannya Bisa lihat di tabel Nanti akan saya tunjukkan tutorial Untuk berikutnya Yang lainnya Di sini section Section lain Section D Di sini ada section D Jadi ini adalah potongan dari D Jadi dia adalah potongan dari diameter ini Jadi potongan dari diameter ini Jika dipotong Dia akan diproyeksikan di sini Sebagai ini Dan arsir ini menunjukkan potongan section itu Jadi section ini Jadi part nomor TK 01-104100 Jadi ini adalah section Atau ketebalan Yang di arsir ini Dari diameter yang ada di sini Oke mungkin itu saja tutorial singkatnya Jika ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar Jika Anda suka Like, share, dan subscribe Pada channel saya Agar dapat info update Dari tutorial lainnya Terima kasih sudah menyaksikan tutorial ini Terima kasih sudah menonton!